Sejumlah kritik dan juga dampak akibat permainan lato-lato, seperti apa fenomena permainan lato-lato di tengah masyarakat dan apa tanggapan dari sejumlah warga, berikut kami hadirkan informasinya melalui liputan khusus dari jurnalis MGN Levi Wardana. Terima kasih telah menonton! 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 Lato-lato, lato-latonya tersebut pecah dan serpihannya mengenai bagian matanya. Lato-lato pun juga sangat mengganggu ketika dimainkan di dekat area rumah ibadah karena sangat mengganggu konsentrasi masyarakat untuk melakukan ibadah. yang pasti mengganggu konsentrasi masyarakat untuk melakukan ibadah. Sebenarnya kalau bisa, bisa dialihkan mainan yang lain. Itu memang disukai masyarakat, itu yang menurut saya ketumai ibadah untuk kekurangan. Apa? Apa ya? Dengan berita yang agak ramai begini, kasihan kepada anak-anaknya ini. Terus terang, saya sendiri juga gak punya anak kecil, ya kan? Tapi saya dengar berita-berita di TV yang begitu, ada yang matanya kena, ada yang udah mecahin televisi, ya kan itu. Itu kadang-kadang, Masya Allah, agak merinding juga. Jadi saya mikirnya mestinya si orang tua anak-anak ini, mereka yang mengerti berita itu ya, Tolonglah sedikit dinasehati, dikasih tahu biar berkurang begitu saja. Saya menghancurkan anak saya kalau main lat-lat itu, jangan terlalu dekat Matara dan dijauhin dikit. Jadi itu juga ya biar gak kejanduan gadget juga. Kalau bisa sih jangan dekat, kalau lagi ada orang sholat, mendingan menjauh dari situ, dari tempat yang lebih jauh dari situ. Meskipun keberadaannya dianggap oleh sebagian masyarakat memberikan dampak positif bagi anak, untuk terhindar dari gadget. Namun faktanya, Lato-Lato yang ada sejak tahun 60-an hingga tahun 70-an ini, sempat dilarang keberadaannya. Lantas, dengan meningkatnya kritik negatif dan juga dampak negatif dari permainan Lato-Lato di tanah air, apakah Lato-Lato akan dilarang juga di Indonesia? Dari Jakarta, Levi Wardana, Media Group Network.